Eben menaikkan dosisnya sendiri, 2 kali lipat dari yang disuruh oleh dokter. Jadi, Eben meminum obat ini setiap hari, sampai selama 3 tahun. Siapa di sini yang suka nggak ngikutin anjuran pemakaian obat sesuai dengan resep dokter? Biasanya nih yang antibiotik, harusnya dimakannya per jam berapa, tapi kadang-kadang kelupaan, kelewatan. Dan kalian tahu nggak sih, kalau antibiotik nggak dimakan secara teratur, harus ulang lagi dari awal. Dan penggunaan antibiotik itu memang harus digunakan bener-bener sesuai dengan anjuran resep dokter. Di video kali ini, kita bakal membahas kasus yang sangat mengerikan dan juga super menyedihkan tentang seorang pria yang kecanduan obat, yang seharusnya membuat dia jauh lebih produktif, kuat, bersemangat, tapi pada akhirnya malah merenggut semua masa depannya yang cerah. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Dulu, di Pennsylvania, Amerika Serikat, hiduplah seorang pria bernama Ebenezer McBurney Byers, atau biasa dipanggil dengan sebutan Eben Byers. Eben yang merupakan atlet golf, dari dulu sudah terlahir di keluarga yang kaya raya. Eben juga berkuliah di Yale University, salah satu universitas idaman semua orang di dunia. Karena berasal dari keluarga kaya, atlet golf terkenal. Wajar kalau Eben disukai oleh banyak sekali perempuan di kampusnya. Belum lagi, kekayaan Eben ini bisa dibilang tajir melintir. Dia nggak pernah pusing-pusing memikirkan masa depan atau kehidupannya. Semuanya sudah cerah, dia cuma harus menikmatinya. Pada tahun 1927, waktu Eben berusia 47 tahun, Eben diundang untuk menghadiri acara pertandingan sepak bola yang diadakan di Yale University. Eben seneng banget, karena ini adalah sebuah penghargaan. Dia diundang sebagai alumni untuk menonton acara pertandingan di kampusnya dulu. Sorry, bukan penghargaan, tapi kehormatan. Sepulang dari pertandingan ini, Eben pulang menggunakan kereta api VVIP. Sembari menikmati pemandangan di luar, Eben ketiduran. Mungkin karena keretanya gerak-gerak terus, nggak sengaja Eben jatuh dari tempat tidur. Dan gara-gara peristiwa ini, tangan serta bahu Eben terkilir. Sakitnya luar biasa. Tapi terpaksa ditahan sampai ke stasiun berikutnya. Begitu kereta berhenti, Eben langsung turun, secepat mungkin dia lari ke rumah sakit. Karena gimana pun juga, tangan seorang atlet bisa dibilang sangat-sangat berharga. Tangan kita aja yang bukan atlet berharga banget, apalagi atlet ya kan? Berhubung Eben memang terkenal. Dokter yang menanganinya langsung tahu bahwa Eben adalah atlet dan orang kaya. Setelah diperiksa, dokter bilang ada luka dalam yang disebabkan oleh insiden Eben yang terjatuh dari tempat tidur. Dokter langsung memberikan resep obat. Dan obat yang diberikan, agak sedikit spesial. Harganya mahal, cuma bisa dibeli oleh orang kaya, tapi memang reaksinya luar biasa cepat. Dokter bilang, ini adalah obat dengan khasiat yang luar biasa. Bisa menyembuhkan segala macam jenis rasa sakit. Obat ini bernama Raditor. Sedikit informasi, dulu zat radium dikagumi oleh banyak orang. Karena bisa menghentikan rasa sakit yang luar biasa, bisa dipakai menjadi bahan kosmetik, dan juga glow in the dark. Zat radium dipakai oleh hampir semua orang, bahkan dimakan. Karena masyarakat umum nggak tahu bahwa zat radium sangat berbahaya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa nonton video tentang Radium Girls. Di sini gue menjelaskan kenapa radium sangat berbahaya, dan bagaimana zat radium menghancurkan dan membunuh banyak sekali nyawa wanita. Oke, kita balik lagi ke kasus Eben. Waktu itu Eben nggak tahu apa-apa, dan dia nurut-nurut aja. Mengiakan saran dokter, membeli obat ini, dan dia konsumsi. Awalnya Eben ragu, botolnya kecil, dari kaca. Emang iya? Kalau diminum sedikit, bisa langsung bikin rasa sakitnya hilang. Dokter menghancurkan Eben untuk mengonsumsi obat ini setengah sendok. Setengah dari dosis yang dianjurkan. Yaudah, dicobalah oleh Eben. Dan tanpa disangka-sangka, semua rasa sakit yang dia sudah tahan berjam-jam, langsung hilang. Eben juga merasa tubuhnya menjadi segar bugar. Kayak waktu dia masih muda dulu, dia merasakan stamina yang luar biasa. Saking bersemangatnya, dan karena sudah nggak ada rasa sakit lagi, Eben langsung bisa berolahraga. Dan selama olahraga, Eben nggak ngerasa capek sama sekali. Jadi di benak Eben, raditor ini bukan obat sembarangan. Bukan cuma bisa menghilangkan rasa sakit, tapi juga menambah stamina. Pantes aja mahal. Yaudah, karena dia mampu untuk beli, kenapa nggak? Begitu botol pertamanya habis, Eben membeli botol kedua. Dan ingat dengan anjuran dokter yang hanya mengizinkan untuk mengonsumsi obat ini setengah dosis? Karena merasa butuh stamina yang lebih, Eben menaikkan dosisnya sendiri. Dua kali lipat dari yang disuruh oleh dokter. Dan menurut sumber yang gue baca, Eben mulai mengalami kecanduan. Kalau sehari aja nggak minum raditor, Eben menjadi lesu, nggak bersemangat menjalani hari-harinya. Jadi, Eben meminum obat ini setiap hari, sampai selama 3 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, Eben sudah mengonsumsi 1.400 botol raditor. Sampai akhirnya, pada tahun 1930, waktu Eben lagi santai di dalam kamarnya, Tiba-tiba, Eben merasakan sakit yang luar biasa dari semua tubuhnya. Mulai dari tulang, otot, sendi, syaraf, bahkan kulit. Efek mujarab yang biasa dia dapatkan dari botol raditor, udah nggak berfungsi lagi. Eben merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Dengan semua rasa sakit ini, Eben langsung bergegas bersiap-siap ke dokter. Tapi baru berjalan sedikit, sampai di depan rumahnya, tiba-tiba rahang Eben jatuh. Iya guys, rahangnya lepas dari mulutnya. Orang-orang sekitar yang berlalu lalang, yang melihat kejadian ini, ada yang teriak, ngeri, takut, bahkan nggak percaya. Gimana bisa rahang orang tiba-tiba lepas keluar? Trigger warning, ini foto Eben waktu rahangnya lepas. Waktu foto ini diambil, Eben masih dalam keadaan hidup. Dan bisa kalian perhatikan, nggak cuma rahangnya aja yang merontok. Ada selotip di bagian sisi kanan wajah Eben. Fungsinya untuk apa? Untuk menahan supaya kulitnya nggak keluar. Kalau selotipnya dibuka, kulitnya tuh udah jatuh guys. Bener-bener kondisi wajahnya udah dalam keadaan kendor, tinggal nunggu lepas aja. Serius, gue nggak bisa bayangin. Ya Allah. Zatradium yang terkandung dalam obat raditor yang dikonsumsi selama 3 tahun setiap harinya, menggerogoti tubuh Eben dari dalam. Yang tanpa dia sadari, sedikit demi sedikit membusu. Pada tahun 1932, Eben menjalani serangkaian operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi seberapa keras usaha dokter tetap tidak bisa mengembalikan rahangnya seperti semula. Dan kita semua tahu, zat radium adalah zat radioaktif. Senyawa yang bisa memicu kanker, kerusakan jaringan tubuh, dan juga kecanduan. Kalian bayangin, 1400 botol. Dan karena kondisi ini, pada tanggal 31 Maret 1932, Eben dinyatakan meninggal dunia setelah 2 tahun berjuang melawan penyakitnya sendiri. Eben akhirnya dimakamkan di Pittsburgh, Amerika Serikat. Kematian Eben menjadi salah satu berita kematian yang paling disorot oleh media waktu itu. Karena kasus Eben dan juga kasus Radium Girls, penggunaan radium menjadi ilegal, dihentikan secara massal, dan dianggap sangat berbahaya. Jasad Eben juga tidak bisa dikuburkan secara sembarangan, guys. Harus dimasukkan ke dalam peti mati yang dibuat dari timah, karena tubuh Eben memancarkan radiasi. Di tahun 1965, beberapa peneliti kembali membuka tubuh Eben untuk dipelajari. Dan meski sudah puluhan tahun, jenazah Eben masih mengandung radioaktif. Dan jumlahnya masih sama persis seperti waktu dulu Eben baru pertama kali dikuburkan. Menurut para ahli, jenazah Eben akan terus memancarkan radiasi radioaktif hingga 1.600 tahun ke depan. Yang berarti sampai detik ini, jenazah Eben masih memancarkan radiasi. Gue harap kasus ini bisa mengingatkan kita untuk jangan meremehkan resep dokter. Ikuti sesuai aturan. Jangkanya berapa lama? Dosisnya berapa banyak? Dan dalam kasus Eben, dokternya nggak bisa disalahkan. Karena penggunaan radium pada saat itu memang legal. Karena beberapa perusahaan sengaja menutup-nutupi sisi gelap dari radium. Dan sampai disini dulu cerita kita pada kali ini. Lebih dan kurang, gue mohon maaf dan thank you so very much untuk kalian orang-orang hebat, baik hati, yang selalu mendukung ruang gelap. You guys means a lot to us. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow kita di Instagram, dan juga TikTok gue disini. Kalau kalian punya request, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Boleh juga DM Instagram kita. Gue seneng banget kalau ada yang nge-DM, tapi mungkin nggak bisa balas secara cepat. Tapi diusahakan dibalas satu per satu. I'll see you guys very very soon in the next video. Please, please, please stay safe. Take care. And stay alive. Sub indo by broth3rmax